Bagaimana agar selalu selamat di dalam perjalanan Nah, satu ketika Karena saya memang menekuni meditasi sejak kecil Jadi kadang-kadang gambaran-gambaran Pauisik-pauisik, pendengaran-pendengaran yang sifatnya Adalah sebagai pesan di dalam diri Dan sebetulnya pesan itu juga bisa muncul dalam bentuk mimpi Sekalipun, sekalipun semua itu tidak 100% benar Gitu, namun Bagaimana agar selalu selamat di dalam perjalanan Om Swastiastu Om Anobadrah Kratau Yantui Swatah Semoga ide-ide gagasan datang dari segala arah Saat ini saya ingin berbagi kepada sahabat semua Dan semoga saya menemui dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dalam keadaan selalu kuat Semangat Menggapai cita-cita perjalanan dan cinta Cinta semesta Cinta kehidupan Cinta diri sendiri Dan juga keluarga Saat ini saya ingin berbagi tentang Bagaimana agar selalu selamat di dalam perjalanan Perjalanan Urusan pekerjaan Perjalanan Urusan Travelling Atau Atau jarak jauh Kemana pun Nah ini penting sekali Karena Dalam dunia modern Di saat ini Kita selalu lebih banyak Menggunakan Kegiatan kita Juga di Tengah jalan Atau di dalam perjalanan Terutama Yang pekerjaannya memang di jalan Sebagai sopir Sebagai Traveller Sebagai petualang Sebagai Gojek misalnya Ataupun Sebagai Guide Dan banyak sekali Banyak sekali Yang berhubungan dengan Perjalanan Karena saya Memang Latar belakang Pariwisata Latar belakang saya adalah Suka jalan-jalan Suka Berpetualang Jadi alangkah bagusnya Berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup Dan mungkin sahabat memiliki Pengalaman hidup yang Mirip-mirip Yang berhubungan dengan Perjalanan Silahkan boleh di-share Di komen Di Di kolom komen Di bawah ini Sehingga kita bisa saling Memperkaya diri Saling belajar Saling mengisi Dan saling mencerahkan Nah sebelum Menyampaikan Tentang tips Saya ada Satu kejadian Sekitar Tahun 2014 Sebelum berangkat Ke Denpasar Karena Biasanya saya selalu Menggunakan sepeda motor Kenapa menggunakan sepeda motor Jadi kita semua tahu Kalau misalnya di kota besar Pasti Banyak macet Itu Banyak macet Banyak Lampu stopan Dan juga Banyak gang-gang Yang masuk Untuk menyelesaikan Urusan-urusan Yang Yang sifatnya Menggunakan Transportasi Terutama Terutama Kecepatan Nah satu ketika Karena saya memang Menekuni meditasi Sejak kecil Jadi kadang-kadang Gambaran-gambaran Pauisik-pauisik Pendengaran-pendengaran Yang sifatnya Adalah Sebagai pesan Di dalam diri Dan sebetulnya Pesan itu juga bisa muncul Dalam bentuk mimpi Sekalipun Sekalipun Semua itu Tidak 100% benar Gitu Namun Yang namanya Sebuah pesan Baik dari mimpi Baik dari Gambaran Ataupun Misalnya Seperti kita punya film Seperti punya layar Di kepala kita Di jidat kita Atau kadang-kadang Ada bisikan-bisikan Seperti apa Nah ini Biasanya karena Ada satu sensitivitas Pada titik frekuensi Tertentu Kita mendengar Bisikan tersebut Kita melihat Cahaya tersebut Kita melihat Pesan tersebut Nah kembali lagi Soal cerita saya tadi Ketika mau naik Sepeda motor Tiba-tiba Muncul bayangan Muncul gambaran Saya kecelakaan Dirindas truk Dan kepala hancur Dan perut juga hancur Dan tentunya Di saat itu Mengalami kematian Karena saya melihat Berulang-ulang Seperti itu Jadi saya jadi takut Gitu Jadi takut Kemudian saya berdoa Kemudian saya Taruh sepeda motor Dan tidak jadi berangkat Gitu Nah ketakutan itu pun Ternyata bisa membantu Agar kita menjadi Lebih hati-hati Ketakutan juga Tidak boleh hadir Menjadi penghambat Tapi pastikan Menjadi hati-hati Itu karena juga Bisa disebut Sebagai mental block Ketakutan bisa Menjadi mental block Ketakutan bisa Menjadi Alat untuk kita Sebagai Penunjuk Agar kita Lebih hati-hati Nah akhirnya Saya letakkan sepeda motor Dan tidak jadi pergi Jadi urusan pekerjaan Saya delegasikan Saya kasih ke orang Dan juga ada beberapa Yang saya tunda Kemudian saya Bermeditasi Memohon ampun Memohon maaf Memohon Perlindungan Memohon cahaya suci Ide sang yang diwasi Setelah itu Yaudah Saya abaikan Nah besoknya lagi Saya mau lanjutkan pekerjaan Ambil sepeda motor Dan gambaran itu Muncul lagi Dan itu sangat menakutkan Karena Saya sering Pergi Atau pakai sepeda motor Itu suka ngebut Suka cepat Paling Paling lambat Kalau di kota itu Bisa kecepatan 60 sampai Bahkan sampai 100 km per jam Dari Kintamani Ketampak Siring Itu jalannya besar Lulus Itu bisa sampai Kecepatan 120 sampai 140 km per jam Itu pakai Sepeda motor Pakai pariu Pariu yang Yang baru itu Jadi pernah dites Itu sampai Akhirnya Sampai mencapai 130 kecepatannya Dan itu seram sekali Jadi karena Kebiasaan Seperti itu Tiba-tiba muncul Gambaran-gambaran Agar saya Lebih hati-hati Nah ini penting sekali Untuk dijadikan Sebagai pegangan Bagi sahabat semua Selalulah hati-hati Selalulah Waspada Selalulah 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 Nah kembali lagi Cerita yang saya Alami Singkat cerita Karena Sudah satu minggu Berlalu Mulai saya Pakai sepeda motor Dan mulai pelan-pelan Larinya Sepeda motor Hanya 40-50 km Per jam Jadi pelan-pelan Hati-hati Dan sudah Hari yang ke-10 Ternyata Hari ke-10 Saya keselakaan Hari ke-10 Saya keselakaan Saya pikir Di hari yang ke-7 Atau Atau seminggu Saya pikir Semua sudah berlalu Saya pikir Takdir itu Realita Yang akan Yang akan menghantam Saya dalam bentuk Kecelakaan Sudah berlalu Tapi ternyata tidak Hari yang ke-10 Saya kecelakaan Tapi perbedaannya adalah Saya jatuh Dengan kecepatan tinggi Karena setelah Satu minggu ke atas Saya kembali lagi ngebut Di kecelakaan itu Perbedaannya adalah Truknya tidak ada Tidak ada truk Tidak ada truk Yang saya tampak Yang saya lihat Di dalam Imajinasi saya sendiri Tidak lihat Di dalam Pikiran saya sendiri Atau gambaran saya sendiri Jadi ada takdir Yang bisa dirubah Ada takdir Yang memang Tidak bisa diubah Jadi kecelakaannya itu Memang harus terjadi Mungkin pembayaran karma Atau bagaimana Tapi Saya selamat Karena saya Bermeditasi Saya berdoa Saya memohon Saya Mempindu nasan Setelahnya Kalau orang Bali Mengatakan Mempindu nasan itu Memohon agar Beliau Memancarkan sinar-sinar Sucinya Tapi kadang ada juga Menyatakan Jangan-jangan Karena Karena pikiranmu Membuat Gambaran Atau imajinasi Seperti itu Sehingga kecelakaan terjadi Tidak selalu Imajinasi datangnya Dari luar Halusinasi Datangnya dari dalam Nah tidak semua Halusinasi Itu jelek Sama seperti Imajinasi Tidak semua Juga imajinasi Itu jelek Tidak semua Imajinasi itu baik Imajinasi justru Diperlukan dalam kehidupan ini Halu Juga diperlukan dalam kehidupan ini Karena halu Atau halusinasi Adalah bahan Adalah bahan baku Yang harus kita proses Sebagai pesan Sebagai Dasar Di saat kita mengambil keputusan Namun Halu-halu yang terjadi Halusinasi-halusinasi yang terjadi Yang begitu Dalam Begitu peka Itu biasanya Orang-orang yang mengalami Banyak gangguan Secara mental Gangguan secara mental ini Juga dihasilkan Dari ketegangan Dari stres Dari masalah Dari Cacimaki Bulian Hinaan Dan juga dosa-dosa Itu makanya Kenapa kita harus Membersihkan diri Sehingga alat-alat hidup Yang ada di dalam diri kita Itu betul-betul Jadi peka Jadi lebih eling Mulat sarire Dan lebih waspada Di dalam langkah Itu Nah akhirnya Setelah kejadian Kecelakaan tersebut Ada beberapa Pesan-pesan kehidupan Yang disampaikan Kepada saya Yaitu Selalulah Berhati-hati Selalu sadari Dan ini yang harus Saya bagikan Kepada sahabat semua Nah jadi penting sekali Sebelum berangkat Sebelum berangkat Tempat kemana Mau tempat kerja Mau Mengunjungi teman Sahabat Ataupun saudara Mau jalan-jalan Mau berpetualang Dan apapun itu Pastikan Pastikan Sebahyang dulu Pastikan berdoa dulu Pastikan Hening dulu Pastikan Bermeditasi dulu Pastikan Memohon Perlindungan Karena kita Tidak hidup sendirian Tubuh ini Tidak sendirian Tubuh ini Tidak hanya Fisik yang Urus hanya tubuh kita saja Tapi kita juga Memohon keselarasan Keselamatan Dan juga perlindungan Termasuk cahaya suci Sehingga Diberi kekuatan Dan keselamatan Di jalan Itu penting sekali Kedua Tentu Siapkan Yang namanya Surat-surat Ya Surat-surat perjalanan Entah itu STNK Entah itu SIM Entah itu Kendaraannya Pastikan Berfungsi dengan baik Nah terus Perhatikan Rambu-rambu Lalu lintas Rambu-rambu Lalu lintas Semua itu ada Baik di Indonesia Ataupun di luar negeri Itu Sifatnya adalah Aturan untuk Keselamatan bersama Bukan aturan Untuk mempersulit diri Justru Kalau misalnya Kita melanggar Aturan Di jalan Kita yang akan Mempersulit diri sendiri Dan juga Mencelakai diri sendiri Dan orang lain Itu Jadi ikuti Sabar Tenang Alon-alon Asal kelakon Kalau mau perlu cepat Berarti harus Lebih awal Berangkatnya Jangan Jangan buru-buru Dan ngebut di jalan Agar tidak terjadi Seperti yang saya alami Ya kalau misalnya Memang Tuhan Melindungi Ya memang Kalau misalnya Betul-betul Memiliki Kewaskitaan Seperti yang saya Bangun sendiri Sehingga Bisa melihat Satu kejadian Ataupun merasakan Secara kepekaan Pribadi Sesuatu terjadi Atau Yang akan terjadi Bisa kita rasakan Saya sendiri pun Sering sekali Mengalami sesuatu Yang Yang tidak bisa dirasakan Di awal Itu Jadi tidak selalu Itu terjadi Maksudnya Tidak selalu Sesuatu yang akan terjadi Itu bisa kita tahu Kadang-kadang Ada rahasia-rahasia alam Yang memang Sengaja Dirahasiakan oleh Sang Pencipta Itu Nah terus Bahwa Etika Dan kecerdasan Emosional di jalan Apalagi di kota-kota besar Sering terjadi Kemacetan Sering serabat Serobot Sering ada orang Yang menyerobot Sering Ada orang Yang Buru-buru Nah disitu Kita harus menyadari Kita harus menyadari Kita tidak boleh Menjadi manusia Yang panik Seperti orang-orang Kebanyakan Kita tidak boleh Mengikuti cara Di jalan Seperti orang yang Tidak paham Tentang aturan Itu makanya Etika di jalan Harus dimiliki juga Sehingga untuk Keselamatan diri sendiri Dan juga orang lain Karena Sekalipun Kita Kadang tidak menghiraukan Orang lain Tapi setidaknya Kita Selamatkan diri Kalau tidak peduli Dengan diri sendiri Setidaknya Selamatkan orang lain Gitu Karena diri kita Adalah Bagian dari orang lain Orang lain Bagian dari diri kita Diri kita dan orang lain Bagian dari semesta Jadi etika Di dalam Di jalan juga Perlu diperhatikan Misalnya Kalau ada orang Buru-buru Cepat-cepat Bisa saja Siapa tahu Dia sedang Perlu banget Gitu Siapa tahu Dia sedang Emergensi Bisa saja Dia buru-buru Ke dokter Misalnya Ataupun Ke UGD Ataupun Ada sesuatu Yang sedang Ya kejar Kalau misalnya Kita Sudah tidak Buru-buru Nah kita harus Mau Kesamping sedikit Memberikan Space Ataupun Ruang Untuk dia Bisa mendahului Bisa cepat Seperti itu Kalau macet Usahakan Tidak banyak Kelakson Karena banyak orang Stres di dalam Kemacetan Jadi Jangan sampai Mengganggu Pengendara yang lain Karena kita Sama-sama macet Jadi ego Penting sekali Untuk direm-remkan Ego Penting sekali Untuk dijaga Karena siapapun Punya ego Nah jadi siapapun Sahabat yang mendengarkan Video ini Saya berbagi Maksudnya Agar kita Sama-sama Saling menghargai Saling toleransi Di jalan Dan kita yang harus Mengolah diri kita Agar tidak Mengalami Permasalahan Kepanikan Buru-buru Cepat-cepat Dan juga Mengorbankan Diri kita Dengan Mengegas Kendaraan kita Begitu cepat Di jalan Karena itu bisa Berbahaya Nah jadi kita yang harus Tahu diri Kita yang harus Mawas diri Kita yang harus Lalu ilim Kita yang harus Waspada Kalau misalnya Di dalam perjalanan Biasanya satu jam Meetingnya misalnya Lagi satu jam Ya tentu jangan Menggunakan waktu Hanya satu jam Untuk mencapai Di tempat kerja Atau di tempat meeting Atau di tempat tujuan Itu pastikan Kalau misalnya Perjalanan satu jam Berarti Setidaknya Sekurang-kurangnya 30 menit Lebih awal Harus kita sudah jalan Kadang-kadang Kita macet di jalan Ataupun ada Ada situasi-situasi Tertentu Nah terus Kalau ada pertigaan Kalau jalannya sempit Nah ini juga perhatikan Harus hati-hati Kadang-kadang Ada anak-anak bermain Kadang-kadang Ada yang jalan kaki Kadang-kadang ada yang Bawa sepeda motor Jadi Di saat ini Terutama di Bali Sering sekali Anak-anak yang belum umur Sudah menggunakan sepeda motor Memang secara aturan Bisa saja kita taprak Secara aturan Bisa saja kita Mencelakai Tapi Hati nurani kita Harus hidupkan juga Gitu Kalau secara hukum Mungkin dia salah Kalau sampai terjadi Kesalahan Ataupun kecelakaan Mungkin saja Dia salah secara hukum Tapi tetap Hati nurani kita Kita hidupkan Gitu Jadi bukan berarti Ketika ia salah Kita Kita dengan bebas Mencelakainya Kita punya wawona Untuk mencelakainya Tetap kita jaga Sama-sama jaga Sama-sama Saling memperhatikan Gitu Nah juga Harapan saya Bagi orang tua Yang memiliki anak Yang belum Cukup umur Atau baru-baru Bisa sepeda motor Paling bagus Jangan Biarkan Membawa Mengambil sepeda motor Sampai ke jalan Raya Ke jalan besar Dan rame Karena itu bisa mencelakai Itu kita merawat Anak menjadi besar Kadang-kadang kita punya ego Biar anak saya Bertumbuh dengan Sempurna Misalnya Biar cepat bisa Belajar sepeda motor Biar tetangga saya Tahu Anak saya Biar bisa bawa Sepeda motor Sekalipun masih kecil Karena dia cerdas Nah itu sebetulnya Tidak bijak Itu sebetulnya Kebodohan Justru mencelakai Anak Karena dia tidak Mengerti bagaimana Menjaga diri Karena ego Dan Dan hormonalnya Itu sedang Melonjak-lonjak Jadi sering sekali Dia juga Ada acting-acting Di dalamnya Makanya Sering sekali Kecelakaan-kecelakaan Maut itu terjadi Dibagi anak-anak Yang kadang-kadang Tidak bisa Mengendalikan dirinya Bersama teman-temannya Itu Itu tentang etika Terus kemudian Selanjutnya Kita harus paham Kadang-kadang Di jalan itu Ada ambulan Itu Ada ambulan Nah Aturan Di dalam Lalu lintas Secara etika Dan moral Itu tentu Harus berikan Ya lebih dulu Kita harus ke samping Seburu-buru Apapun kita Ambulan itu Jauh lebih buru-buru Buru-buru lagi Itu Jadi kita harus Secara etika Dengan penuh Ulas asih Kita harus Bersedia untuk Minggir Biarkan dia duluan Begitu juga Pemadam kebakaran Nah pemadam kebakaran ini Sangat emergensi Karena secara undang-undang Secara aturan Pemadam kebakaran itu Bahkan boleh Melanggar Jalan Itu Boleh melanggar jalan Satu arah pun Boleh diterobos Sama Sama Pemadam kebakaran Nah itu Yang namanya Pemadam kebakaran Dia membutuhkan Kecepatan Untuk sampai di tujuannya Di tempat yang Untuk Meredam Ataupun Mengatasi Kebakaran Nah otomatis Kita harus minggir Berikan Keleluasaan Kalau tidak Kalau tidak Jawab yang ia miliki Itu berat Ngurus kita semua Ngurus Masyarakat Itu Ngurus Masyarakat Jarang Dan mungkin Ada juga Pejabat-pejabat Menggunakan Menggunakan Sirine Ataupun Menggunakan Pengawal Sehingga Membuat Kemacetan Itu Ada juga Yang seperti itu Tapi sebetulnya Mereka itu Beliau-beliau itu Sedang menjalankan tugas Gitu Ketika menjalankan tugas Tentu Tidak mau Tugas tanggung jawab Dan pekerjaannya itu Terlambat Kemudian Mendapatkan Halangan Nah jadi otomatis Membutuhkan Pengawal Membutuhkan Kecepatan Itu Karena dari satu kota Ke kota yang lain Satu tempat Ke tempat yang lain Kalau misalnya Terjebak macet Jadi semua urusan Pekerjaannya itu Jadinya macet Karena ngurus orang banyak Itu terutama di Indonesia Dengan 270 juta manusia Yang ada di dalamnya Itu tidak mudah Menjadi pemerintah Itu Jadi tidak mudah Menjadi pejabat Itu Tapi kita sebagai masyarakat Tentunya Nasib dari negeri ini Ada di tangan kita juga Itu Makanya Memilih pejabat Memilih wakil rakyat Memilih pemimpin Pastikan kita memilih Dengan hati nurani yang benar Pemikiran yang benar Dan keputusan yang benar Dan gunakan hak pilih kita Itu Nah jadi Ini sudah kemana-mana Ini pembicaraan Karena memang Satu kehidupan ini Tidak bisa Hanya satu sisi saja Kita perhatikan Ketika kita mau Membicarakan tentang Selamat di jalan Ternyata hubungannya adalah Banyak hal Termasuk tugas Bagi pejabat Untuk Menjalankan Karma hidupnya Menegakkan Negeri ini Menjadi tetap Selamat Tetap utuh Dan tetap terjaga dengan baik Karena di jalan kita akan bertemu Banyak orang Itu Banyak Orang-orang yang memiliki Memiliki kebutuhan Memiliki Keperluan Istilahnya Nah terus Di gang-gang kecil Misalnya Sering sekali Ada polisi tidur Nah itu Harus diperhatikan juga Jangan sampai kita Jadi kecelakaan Polisi tidur itu dibuat Bukan menghalangi kita Tapi kita agar Menjadi lebih hati-hati Sering ada anak-anak disana Sering ada kakek-kakek Nenek-nenek berjalan Sering ada pejalan kaki Nah pejalan kaki itu Kalau secara undang-undang Lebih utama dari Yang menggunakan kendaraan Kalau terjadi apa-apa Pejalan kaki itu bisa menuntut Itu Sekalipun Yang punya sepeda motor Dan mobil Bayar pajak Tapi tetap Peraturan Kalau misalnya sampai menabrak Orang yang menjalan kaki Kita salah Itu Terus Pastikan Ego Ego kita jaga Saya kembali Saya aja untuk Memperhatikan ego kita Kalau misalnya ada Kemancetan Terutama di Bali Nah bagi sahabat semua Yang datang dari luar Bali Kalau ke Bali Ada banyak upacara Kadang-kadang Nah Upacara ini Ciri khas Dan juga Bukan urusannya Hanya sekedar Menjalankan Adat tradisi budaya Ini memang memiliki Nilai-nilai Filsafat di dalamnya Sehingga Setiap Adat Budaya tradisi Dan juga Upacara-upacara yang dilakukan Itu hubungannya dengan Buana Agung Hubungannya dengan Keselamatan Hubungannya dengan Agama Hubungannya dengan Penciptaan Dan juga Persembahan Sebagai pengguna jalan Baik sepeda motor Kendaraan Mobil Dan apapun Termasuk Termasuk Bis Bahkan Dan truk Kadang-kadang Kita harus Mengerti Memahami Bahwa Event Atau Atau Pekerjaan Yang sedang Atau Upacara yang Sedang Berlangsung Tersebut Sangat sakral Artinya Untuk keselamatan Kita bersama Juga Artinya Biasanya Itu ada Ada doa-doa Di dalamnya Ada kewajiban Ada persembahan-persembahan Suci di dalamnya Ada upacara-upacara Suci di dalamnya Itu Jadi 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 kita sebagai Pengguna jalan Harus memahami Itu Jadi ego kita Sering sekali Melonja-lonja Ini kan jalan umum Ini jalan umum Ini semua harus pakai Kenapa harus ditutup Misalnya Nah begitu juga Para Penyelenggara Desa adat Para penyelenggara Desa adat Bapak Bendese Seluruh Bali Siapapun Terutama yang ada di Bali Dan juga Prajuru-prajuru adat Dan juga Agama Yang menjalankan Menegakkan Dharma Agama Di dalam Kehidupan kita Ketika menutup jalan Pastikan ada Solusi jalan Yang Yang Nyaman Maksudnya Antara Karena kan Dua arah itu Jadi harus pastikan Ada pecalangnya Ada yang mengatur Sehingga tidak terjadi Kemacetan yang Yang parah Kemacetan yang Yang mematikan Aktifitas Dari masyarakat Itu karena Pejalan Yang menggunakan Jalan Jalan umum Adalah masyarakat Kita juga masyarakat Begitu juga sebaliknya Jadi kita-kita Sama-sama masyarakat Saling menghargai Pemakai jalan Menghargai orang Yang melakukan upacara Yang melakukan upacara Kita juga Mangde lanus Mangde dianugrahi Oleh ide Sanyang idewasi Otomatis Bagaimana caranya Upacara itu Tidak mengorbankan Kebutuhan orang lain juga Disinilah Keindahan kita Untuk saling Menjaga Saling Saling mendukung Saling toleransi Dan juga Saling menghormati Nah itu dari saya Semoga ini Bermanfaat Selalulah Hening Selalu berdoa Selalu sembahyang Selalu eling Selalu waspada Di jalan Selalu menggunakan Etika moral Di jalan Dan egonya Harus dijaga Kadang sering sekali Di jalan itu Banyak terjadi Pertelahian Pertelahian Saling tabrak Saling senggol Itu sebetulnya Bukan saja Mencelakai diri sendiri Tapi juga Mencelakai orang lain Dan itu tidak baik Untuk karma Perjalanan hidup Itu sangat tidak baik Karena Ketika pulang ke rumah Membawa stres Ketegangan Dan juga emosi Dari jalan Itu juga akan Mempengaruhi rumah kita Menjadi tidak Bagus auranya Bahkan Rezeki jadi Tidak 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 Lancar Menjadi seret Rezeki kita Kalau mencelakai Orang lain di jalan Nah semoga Itu bisa Berkenan Itu bisa Memberi Masukan Kalau ada yang Kurang berkenan Saya mohon maaf Semua itu Hanyalah Kekurangan saya Keterbatasan saya Kalau misalnya Baru Lihat Video Youtube Pasrahman Bali Lengspirit Silahkan Cek-cek video yang lain Siapa tahu ada yang bermanfaat Untuk Bapak Ibu Sahabat dan adik-adik Matasak semua Om Santi 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 Om Tidak 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 Terima kasih.